Assalamualaikum, salam sehat Youtube. Kali ini saya akan praktek membuat relay dengan MOSFET, khususnya MOSFET IRF4950. Kenapa saya menggunakan 4950? Karena ini yang paling murah yang saya dapat, sekitar 3500 per piece. Kita lihat spesifikasinya. Disipasi dayanya sekitar 150W. VDS-nya 55V. Jadi tegangan maksimum yang dapat kita gunakan sebesar 55V. Dan ID-nya 64A. Jadi bila kita gunakan separuh dari spesifikasinya saja, sanggup tegangan maksimum sekitar 27V dan arus maksimum sekitar 30A. Jadi kita lihat rangkaian yang akan saya praktekkan. Rangkaiannya seperti ini. Karena permintaan dengan beban common ground, maka saya menggunakan MOSFET kanal P. Dan tipenya IRF4950. Ingat harganya murah, sekitar 3500 per piece. Dan untuk bebannya, dengan spesifikasi yang ada, saya rasa sanggup untuk menyalakan plakson atau stutter. Tapi disini saya hanya mencoba menggunakan lampu saja. Dan karena permintaan aktif bila diberi tegangan positif, maka saya tambah transistor BC548. Bisa apa saja asal NPN. Dan saklar push on ke VCC. R1 bisa menggunakan 10kg sampai 1Mohm. R2 bisa kalian gunakan 1kg sampai 100kg. Nanti kita lihat prakteknya. Bila kalian menggunakan saklar push on ke ground, transistor BC548 tidak diperlukan. Seperti ini. Jadi lebih simpel. Oke, kita praktek. Pertama, solder R1 ke pin gate dan source. Kemudian saya beri kabel warna merah untuk tegangan input ke pin 3 atau source. Kabel kuning sebagai output beban ke pin 2 drain. Dan kabel hitam sebagai input trigger. Karena akan saya tes dahulu kemampuan MOSFET ini. Seperti biasa, untuk kemampuan komponen saya tes suhunya saja. Sensor suhunya saya jepit saja. Saya nyalakan dahulu. Lalu tegangan input saya atur di 12V. Karena ini akan digunakan pada kendaraan bermotor. Saya cek dahulu. Sepertinya sudah benar. Kemudian akan saya break down pada gift-nya. Oh, bebannya belum saya on-kan. Saya coba lagi. Harus terbaca sekitar 1,3 ampere. Lalu saya diamkan apakah suhunya naik. Sepertinya mantap. Lalu saya tambah beban. Arus terbaca sekitar 2,8 ampere. Yang masalah power supply mini saya karena kontinunya hanya 3 ampere. Lalu saya diamkan kembali. Dan setelah 1 jam suhunya mantap. Belum mencapai 40 derajat celcius. Oke, selanjutnya akan saya tambahkan dulu saklar push-on dan transistor-nya. Saya lepas dahulu kabel ke gate. Ini transistor BC548. Emitter saya beri kabel hitam. Ini untuk dihubungkan ke ground atau negative input. Lalu air basis saya coba dengan 1 kilo saja. Ini bisa kalian gunakan sampai 10 kilo ohm. Lalu ujung resistor 1 kilo saya beri kabel merah untuk ke saklar push-on. Selesai. Mudah bukan? Selesai. Dan agar tidak salt, saya tambahkan syring-syring dahulu. Lalu kabel merah dari resistor basis saya solder ke saklar. Oke, kita praktek kembali. Ini beban bal. Kemudian ini input. Input negatif. Ini positif. Ini relay MOSFET-nya. Ini output. Ini input. Dan kabel merah dari resistor basis ke saklar. Kemudian kabel hitam dari emitter ke ground. Oke, saya gabung dahulu ground MOSFET relay dengan ground beban. Lalu MOSFET relay warna kuning dari pin 2 ke positif beban bila bebannya berpolaritas. Saya nyalakan supply-nya. Lalu saya pasang input-nya. Lalu saya pasang input-nya. Jadi bisa kalian atur besar resistor yang ke basis. Oke, karena permintaan aktif high. Maka pin saklar satunya saya hubungkan ke positif. Perhatikan. Perhatikan. Mantap, bukan? Oke, sekian praktek saya kali ini. Bila ada kendala, kalian komentar saja pasti saya jawab. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!